Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama amat adalah terkenjakan puji syukur kepada Allah SWT Hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual Fakultas Ekonomi Universitas Tegumar Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad SAW Selamat bergabung, selamat berjumpa dengan saya Di kelas Ekonomi Trika Hari ini kita berkumpul Untuk kuliah perdana Tentu kuliah perdana ini Ada beberapa hal yang harus kita sepakati Saya sudah kirimkan kontrak kuliah Kira-kira siapa yang menjadi penting kita Mohon ditandatangani Kontrak yang hard copy dan kontrak kuliah yang Bidli itu ya Nanti saya kirim linknya tinggal ditandatangani Tinggal diisi Yang hard copy itu Anda bisa download di classroom Sepertinya sudah saya masukkan Kira-kira siapa yang jadi komiting Kalau Nisa boleh Pak Tapi kan Nisa nanti kuliah dia sana Nisa jangan Nisa boleh Nisa ini warna boleh ya Ada yang lain Anda ke Kak Lenting Yang biasa yang sudah pernah dulu Ada Desi ya Seri Seri yang baru pertama masuk Ada Kiki ini 2018 Tapi yang enak komunikasi lah Nanti saya informasikan Kira-kira siapa Saya share spin dulu Oke seperti inilah Saya perlihatkan ini dulu Oke ini saya putih dari Coleman Kita lihat definisinya dulu apa Inggris Enggak masalah kan Bahasa Inggris Merupakan salah satu tiket Anda berangkat ke luar negeri Mau lanjut S3 S2 S3 S3 Atau kerja Itu tiket baru tiket pesawat Akan lebih mudah Oke ya Econometric means Dan measure Mengukur ya Apa yang diukur Ilmu ekonominya Pak Ilmu ekonomi Economics pakai S ini Ada S juga Jadi fenomena ilmu ekonomi itu Fenomena ilmu ekonomi apa Ada harga Ada kuantitas Ada supply Ada biaya Apa lagi Ada upah Tenaga kerja Banyak sekali Di dalam suatu Perekonomian Ini economics Ilmu ekonomi Ini perekonomian Pelafakan belajar bahasa Inggris ya Perekonomian Economis berarti Ekonominya banyak Bukan ekonomi Satu negara saja Bukan ekonomi Satu daerah saja Tetapi ekonomi Banyak kan Jawa S Kalau bahasa Inggrisnya Ekonomi Eh bahasa Inggrisnya Yang singular itu Ekonomi pakai Y Itu dalam perekonomian Satu Kemudian dalam sistem ekonomi Sistem ini kan Macam-macam Anda belajar dulu Ada sistem kapital Ada sistem Kumpuran Ada sistem pasar bebas Itu diukur Di measure Diukur Diukur Jadi ekonometrik Ini mengukur Fenomena ekonomi Itu paling mudah Ukurannya apa? Kuantitatif Apa itu kuantitatif? Yang berkaitan Dengan angka Misalnya kita mengukur Panjang meja saya dulu Ini Satu meter Satu Atau dua meter Ada angkanya Dua Artinya itu Kuantitatif Tapi yang kuantitatif Bagaimana bisa juga Pak? Bisa Meja Meja ini berarti Lebar Kurang lebar Kecil Kualitatif Tidak ada angkanya Di situ Sangat lebar Sangat panjang Tapi kalau kuantitatif Satu meter Dua meter Satu meter setengah Satu koma tiga Meter Di dalam ekonometri ini Kita Deal with Berhubungan dengan Yang namanya Angka Oleh karena itu Dalam mengukur Fenomena ekonomi Selain model Yang faktor pertama Yang dibutuhkan adalah Data Datanya itu harus ada Peran data Peran data Merupakan informasi Yang paling penting Supaya Kita bisa tahu Atau kita bisa mengukur Yang namanya Fenomena ekonomi Kalau tidak ada data Yang tidak bisa Jadi misalnya X itu tadi Harga Y adalah Jumlah barang Yang diminta Maka kita harus tahu Perkembangan harga Dari tahun ke tahun Atau dari bulan ke bulan Atau dari kuartal ke kuartal Atau dari semester Per semester Atau dari hari ke hari Masukkan data itu Masukkan jumlah barang Yang diminta Berapa puluh Berapa ton Maka didapatlah Parameter Diregresi seperti itu Jadi ini yang paling simple Kalau kita memaknai Ekonometrik itu apa Banyak definisi Anda bisa baca di Gujarati Ini paling banyak digunakan Digunakan dalam textbook Di jurusan ekonomi Gujarati Dan juga manajemen Anda bisa baca Dengan luas itu What is economy Why to economy Jadi Gujarati juga sama Economic Measure Sama kan Ini measure Ini measurement Ini kata benda Ini kata kerja Sama artinya Measure Mengukur Measurement Pengukuran Pengukuran Ekonomi Fenomena Gambaran Jadi kalau Untuk apa diukur Supaya kita bisa Melahirkan kebijakan Kalau ada masalah-masalah Di dalam ekonomi Itu tujuannya Maka perlu diukur Jadi bukan Tidak ada makna Tidak ada tujuan Jadi ada Nah ini dia Saya besarkan sedikit Nah paling penting Ini adalah dia Pengukuran Jadi tujuannya Kita bisa melihat Dengan jelas Kita bisa Mendapatkan Satu gambaran Yang pasti Ada parameternya Ada parameternya kan Parameter Itulah yang kita cari Itu kita Ada pergambaran Yang pasti Bagaimana Situasi ekonomi Berapa besar Pengaruh harga itu Terhadap jumlah Barang yang diminta Kalau besar Pengaruhnya Maka Kita harus Jaga harganya Kalau penjual Ya harus Naikkan harganya Supaya Dia mempengaruhi Atau Bukan penjual Ya pembeli Pembeli Dia sangat Demand kan Sangat berhati-hati Bagaimana Fluktuasi harga itu Karena pengaruhnya besar Nah itu dia Jadi kita mendapatkan Suatu gambaran Yang pasti Pasti dalam arti Relatif Di sini kan Suatu ukuran Berapa besar Pengaruhnya 0,5 0,8 Atau 1 Nah kalau teori Permintaan Kalau 1 itu Inelastis Atau Elastis Unitari Kalau 1, Itu elastis 0, Itu inelastis Kan begitu Kita belajar Di Mikro Jadi teori Mikro Itu bisa Kita aplikasikan Jadi ekonomi Yang dimaksud Di sini Ilmu ekonomi Banyak Semua ilmu ekonomi Masuk Dan diukur Dengan Ekonometri Semua ilmu ekonomi Anda sudah belajar Semester Satu Sampai Sekarang berapa Ada yang Ada yang enam Ada yang lima Ada yang Tujuh Semua fenomena Ekonomi Semua ilmu ekonomi Itu Yang bisa dikuantifikasi Yang bisa diangkakan Maka bisa Diukur Dengan Ekonometri Seperti saya bisa Katakan tadi Ada produksi Ada kos Ada inflasi Apalagi Ada suku bunga Kalau di Monetar Seri A Itu Namanya Suku bunga Bagi hasil Kemudian Apa lagi Jumlah barang Yang diminta Perkembangan Jumlah uang Yang beredar Jumlah produksi Padi Jumlah produksi Jagung Harga jagung Banyak sekali Itu Itu bisa diukur Dalam ekonometrik Yang mau diukur apa Ini yang kita pelajari Apa Mempengaruhi apa Dan teori Ekonomi mana Yang mau kita ukur Satu tadi Yang paling mudah Yang sering kita dengar Bukan paling mudah Adalah teori Permintaan Ada teori Kos Ada isu kos Ada Isu kuwan Ada Production Function Ada fungsi produksi Itu kan Itu bisa Diukur Fungsi produksi Dipengaruhi apa Pengaruhi oleh Pertama Tenaga kerja Yang kedua Modal Yang ketiga Luas lahan Dan seterusnya Teknologi Nah modal Lahan Tenaga kerja Ini harus ada datanya Tenaga kerja Apa nama datanya Datanya adalah Luas lahan apa Hektar Hektar Kemudian modal Rupiah Satu juta Sepuluh juta Satu Seratus juta Kan gitu Itu berupa angka Terhadap produksi Itu kalau Teori produksi Jadi Ekonometrik Saya ulangi Merupakan Measurement Pengukuran Apa yang diukur Fenomena Ekonomi Fenomena Ekonomi itu Apa saja Banyak sekali Nanti saya tunjukkan Di slide berikutnya Nah ini ada Beberapa pendapat Ahli Bagus Semua Ini Gerhard Tidner Ini orang-orang yang Definisi yang terkenal Yang orang yang memang Sudah Kalau bahasa Legend Sudah legend Ada Gerhard Tidner Ada Samuelson Ini kalau Anda Baca teori Ekonomi Ini juga ada Menifinisikan Ekonometrik Itu apa Nah Kemudian Kokman Richard Stone Ini Nobel Beberapa dari sini Mendapatkan Nobel Nobel Prize Jadi unik Ilmu sosial Yang dapat Nobel itu Cuman ilmu ekonomi Di jurusan kita Kenapa Bisa dapat Nobel Karena Perkembangan Modeling Dari Ekonometrik Nah itu tinggi Jadi Model Atau rumus-rumus Yang dihasilkan Di ekonomi ini Model rumus Itu hampir Setara Produktivitasnya Dengan yang Di fisika Yang di jurusan Eksat Pada era 2000 Sampai Awal 60-an 70-an Itu luar biasa Melahirkan model-model Atau rumus-rumus Yang mencoba Menggambarkan Fenomena ekonomi Nah Maka Unik Ilmu ekonomi Ilmu sosial Itu ekonomi Ada politik Ada apa lagi Ada antropologi Tapi yang diberikan Hadiah Nobel Baru ekonomi Jadi memang Ratunya Sains Di sosial Sains Itu ekonomi Namun sekarang ini Perkembangan Ilmu ekonomi ini Agak sedikit turun Sudah start Nah Karena itu Kita perlu Eksplorasi Lebih luas lagi Kemana Arah Ilmu ekonomi ini Jadi lebih Berkembang Terakhir Nobel Yang saya ingat Itu Yang dari India Suami istri itu Abhijit Dan Duflo Yang mengukur Fenomena Kemiskinan Nah itu kan Juga ekonomi kan Miskinan ini Dipengaruhi oleh Apa saja Apa sebab Faktornya miskin Dan objeknya Itu Indonesia Dia dapat Nobel Oke Anda bisa baca Ini nanti Coba Disummarize Dilingkaskan Sebagai tanda Absensi Nanti ya Boleh Browsing Jadi Tujuannya Anda Summarize Ini Supaya betul-betul Lengket Di Ingatan Anda Dan paham Betul Di Definisi Ekonometrik Apa Jadi Kalau Dalam Teori psikologi Kalau Anda Ingat saja Fine Tapi Anda Ingat Dan Anda Tuliskan kembali This Will Be A Very Good Impression Jadi Akan lebih Lengket Jadi Cobalah Nanti Belajar Konsep Belajar Saya Berbagi Pengalaman Pengalaman Saya Kalau Saya Kuliah Kuliah Ini kan Kuliah Seperti ini Tata Buka Macam Ada Nanti Itu Saya Menulis Sesuatu Yang Penting-penting Pada saat Kuliah ini Malam Harinya Saya Coba Ingat Lagi Saya Tuliskan Yang Sesuatu Lebih Panjang Lagi Tergantung Saya Tulis Ulang Baru Kita Tidur Karena Setelah Kita Tidur Kalau Coba Kita Ingat Lagi Bahan Kuliah Pagi Ini Itu Sebagian Sekitar 30% Sampai 40% Ada yang Hilang Dari Ingatan Maka Ada itu Malam Anda Tuliskan Lagi Latihan Latihan Lagi Tuliskan Dengan Bahasa Anda Saja Kalau Saya Teks Definisi Seperti Ini Anda Harus Tulis Definisi Enggak Yang penting Kata kuncinya Apa Measurement Economic Fenomena Measurement Pengukuran Ekonomi Tidur Pengukuran Ada Fenomena Ekonomi Ada Quantitative Atau Numerical Result Hasilnya Berupa Angka-angka Kenapa Hasilnya Angka-angka Karena Datanya Angka-angka Pasti Keluarnya Angka Nah Angka Itulah Coba Kita Analisa Apa Kelebihan Angka Ini Daripada Bukan Angka Sedikit Ya Apa Kelebihan Angka Dengan Bukan Angka Saya Coba Stop Share Saya Share Yang Ini Angka Ini Angka Yang Di bawah Ini Kualitatif Yang Di atas Kuantitatif Kita Pasti Bisa Menjelaskan Dengan Baik Bahwa 15 Itu Lebih Kecil Dari 16 Tapi Kalau yang Di bawah Ini Ini Masih Rendah Seberapa Besar Tingginya Jadi Tidak Ada Suatu Sertin Sertin Bahasa Inggris Nilai Yang Pasti Nah Itu Yang Harus Dipahami Dulu Jadi Lebih Enak Tapi Kekurangannya Selesai Sampai Disitu Tetapi Yang Kualitatif Ini Kualitatif Itu Eksplorasi Bisa Lebih Luas Lagi Selesai Sampai Situ 15 Itu Lebih Kecil Dari 16 Itu Kelemahannya Tidak Bisa Dieksplorasi Tapi Kalau Yang Ini Masih Bisa Dieksplorasi Di bidang-bidang Yang Di bawah Maka Kita Kadang-kadang Perlu Menggabungkan Mix Dua-duanya Harus Mix Ini Fenomena Ekonomi Oke Kita Kembali Ke Yang Tadi Ini Dalam Ekonomi Trik Ada Statement Teori Pernyataan Teori Apa Itu Pernyataan Teori Harga Berpengaruh Negatif Terhadap Permintaan Teori Mikro Dengan Demikian Secara Otomatis Kita Bisa Menduga Atau Membuat Hipotesis Bahwa Diduga Harga Membengaruh Negatif Terhadap Permintaan Barang Barang Boleh Apa saja Nanti Tergantung Yang mana Mau Perliti Cabai Harga cabai Membengaruh Negatif Terhadap Permintaan Cabai Kalau teori Supply Apa Statemen Harga Berpengaruh Positif Itu teori Supply Maka dari itu Dalam Ekonometrik Pemahaman teori Ekonomi Penting Karena kita Akan Buktikan teori Itu Betul Atau Tidak Untuk Fenomena Tertentu Dalam Kasus Cabai Dalam Kasus Nanti Kalau kita Agro Dan Marin Harga Ikan Asin Harga Apa lagi Harga Ikan Harga Palang Upah Tenaga Kerja Buruh Tani Kerja Tani Pengaruh Harga Beras Terhadap Permintaan Beras Apakah Dia Elastis Atau Inelastis Kita Bisa Buktikan Ingat Lagi Teori Mikronya Yang Dikatakan Inelastis Bagaimana Yang Dikatakan Elastis Bagaimana Di Ekonometri Ini Bisa Dibuktikan Ini Pernyataan Yang penting Kemudian Kita Spesifikasi Kita Uraikan Model Itu Dalam Untuk Rumus Rumus Kemudian Kita Estimasi Kita Taksir Dia Berapa Parameternya Ini Kegiatan Dalam Ekonometri Untuk Menaksir Ini Maka Diperlukan Data Apalagi Yang Dilakukan Dalam Kegiatan Ekonometri Ini Memverifikasi Kemudian Apalagi Yang selanjutnya Kita Bisa Lakukan Prediksi Atau Meramalkan Penjualan Berapa Permintaan Kedepan Kalau Harganya Sekian Kan Sudah Ada Angkanya Maka Kita Bisa Lakukan Forecasting Atau Prediksi Meramalkan Atau Prediksi Kita Bisa Lakukan Kebijakan Kalau Parameternya Segini Maka Kebijakan Produksi Pala Produksi Padi Produksi Ikan Maka Harusnya Sekian Ini Pentingnya Ekonometrik Bisa Melayarkan Kebijakan Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Penjual Bagi Pemerintah Untuk Memulakan Kebijakan Mempertahankan Atau Menjaga Stabilitas Inflasi Seperti Ini Manfaat Ekonometrik Mengukur Secara Kuantitatif Mendapatkan Parameternya Maka Akan Bisa Dilakukan Manfaatnya Hasil-hasil Itu Untuk Kebijakan Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Karena Harga Ini Terkait Dengan Apa Misalnya Kalau Harga Kita Terkait Dengan Inflasi Kalau Harga Naik Turun Naik Turun Itu Itu Berbahaya Bahaya Bagi Itu Salah Satu Penyakit Ekonomi Yang Harus Dijaga Nah Ini dia Yang Nomor 6 Nah Ini dia Sedikit Tentang Apa Itu Ekonometrik Dan Untuk Apa Ekonometrik Silahkan Ada yang Ditanyakan Kita lanjut Slide berikutnya Slide yang sudah saya siapkan Bisa Dilihat Dengan Jelas Nah Ini sebagian Sudah Dijelaskan Makna Ekonometrik Sebagai ilmu Dia berkembang Terus Jadi Tidak rigid Tidak Aku Maka Itu Para Modeling Model itu Rumus Maka Dalam Ekonometrik Ini Sering Saya Nanti Mengukapkan Model Y Sama Dengan A Tambah B Atau Q D Sama Dengan Alpha Plus Beta X Itu Namanya Model Model Ekonometrik Kapan Dikatakan Ekonometrik Kalau Kita Definisikan Q Adalah Permintaan P Adalah Harga Itu Baru Namanya Ya Dia Sebagai Ilmu Dia Berkembang Berkembang Terus Coba Dieksplorasi Teknik Bagaimana Mengestimasinya Teknik Bagaimana Membuat Modelnya Maka Dia Berkembang Karena Itu Saya Katakan Tadi Para Ahli Ekonomi Terutama Yang Bidang Ekonometrika Itu Sebagian Besar Mendapatkan Hadiah Nobel Nobel Prize Nobel Prestisius Di dunia Yang Diperoleh Para Ilmuwan Kalau Di bidang Fisika Nobel Kalian Terkenal Albert Einstein Stephen Hawking Di bidang Ekonomi Begitu Tapi Bidang Ilmu Sosial Lain Ada Cuma Ekonomi Antropologi Sosiologi Banyak Lagi Itu Tidak Ada Cuma Ekonomi Ada Persyarat Dasar Yang Harus Dipenuhi Dalam Ekonometri Harus Kuasai Kalian Teori Ekonomi Teori Ekonomi Apa Banyak Kemudian Matematikanya Harus Harus Punya Dasar Y Sama Dengan Fungsi E Itu Tau Artinya Hubungan Fungsional Kemudian Operasional Matrix Operasional Perkalian Teknik-teknik Aljabar Itu Harus Bisa Jangan Jangan Tidak Familiar Kemudian Statistik Ini Syarat Ketiganya Teori Ekonomi Teori Ekonomi Ini Coba Dioperasionalkan Dalam Bahasa Matematik Dan Diukur Dalam Teknik Statistik Maka Gabungan Ketiganya Ini Disebut Ekonometri Itu Paling Kita Harus Tahu Teorinya Dulu Seperti Tadi Teori Permintaan Atau Teori Produksi Atau Teori Supply Penawaran Atau Teori Biaya Atau Teori Pasar Pasar Persaingan Ada Pasar Monopoli Ada Pasar Monopsoni Bisa Ini Teori Ekonomi Digabungkan Dan Diukur Dengan Teknik Statistik Keduanya Ini Kita Mix Jadi Satu Yang Kita Sebut Dengan Monometri Oke Ada yang mau ditanyakan Nah karena itu Perkembangan model ekonomi ini Semakin Pesat Dia sebagai ilmu itu Pesat Maka peranan komputer Atau laptop Software Atau aplikasi Penting Jadi Kalau kita Hitung Parameter Menggunakan Matrik Itu Satu hari Penyumlahan Pengurangannya Atau Perkaliannya Itu Tidak Selesai Hitung Determinan Matrik Yang Ukuran Matriknya Itu 10 Kali 10 Wah Itu Repot Satu hari Penuh Melakukan Perkalian Pengurangan Dan Penambahan Maka itu Peranan komputer Laptop Penting Maka Di awal Saya tekankan Tadi Bagaimana Kalian bisa Memenuhi Apa itu Sarat Tadi Adalah Laptop Sehingga kita bisa Latihan Bersama-sama Di sesi awal Mungkin saya lebih Menggunakan Teori dulu Saya kenalkan Teori-teorinya dulu Nanti kita Lebih banyak Kepraktek Untuk Menghitung Model-model Di awal ini Saya berikan Teori Oke Nah Basic skill Teori ekonomi ini Di isinya Ini banyak lagi Ada ekonomi Miklu Maklu Publik Ekonomi sumber Daya alam Ekonomi internasional Ekonomi Ketenagakerjaan Nah ini Masih banyak lagi Ini bisa dipecah lagi Teori ekonomi Ada ekonomi Pariwisata Jadi ada Yang di kurikulum Malaysia itu Ada Ekonomi turisme Dan Pelancongan Bisa Ekonomi Sumber daya alam Atau Ekonomi Politik Ada Ekonomi politik Kemudian Itu biasanya Di publik Jadi itu semua Teori ekonomi Yang coba Kita bahasakan Dengan matematik Kita ukur Dengan teknik Statistik Nah disini Dalam peranan Matematik Aljabarnya Anda harus Paham Fungsi Dan relasi Fungsi itu Beda dengan relasi Kemudian Persamaan Linear Persamaan Non-linear Itu tau bedanya Itu di SMP Masih ingat Persamaan Linear Saya ulang Sekir Linear Nah Kalau 2 Sama dengan Y Nah Yang mana Yang linear Yang mana Yang non-linear Yang dibawa Linear Yang di atas Itu non-linear Ada yang lain Ini non-linear Ada pangkatnya Jadi kalau digambar itu Yang namanya non-linear Itu dia tidak Seperti itu Atau bisa seperti Kurvanya seperti ini Ini non-linear Atau seperti ini Jembang Atau seperti kurva produksi Itu Masih ingat kurva produksi Seperti apa Dari sini Nah ini kan Ini tenaga kerja Ini Jumlah barang Nah itu dia Yang ini non-linear Ini linear Sedikit aja kan Jadi kalau Dikatakan seperti ini Y A tambah B X Ini linear Atau non-linear Ini Non-linear Non-linear Linear 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 itu kan Nggak ada Linear Iya Nggak ada Linear Apa Tambah Linear X1 Kali Bangkan alpha X2 Bangkan alpha Kurang Satu Satu Kurang alpha Yang mana yang linear Yang atas linear Atau non-linear Yang di atas Linear Yang di bawah Linear Nah ini namanya Model COP12 Di fungsi produksi Lihat tanda yang ada Pangkat dia disini Dia non-linear Ini linear Nah hal seperti ini Yang harus bisa Nah kita nanti Lebih banyak Ini bisa Dilinearkan Nggak nih Bisa Yang di bawah ini Bagaimana caranya Kita lockkan Nah ini yang kita belajar Maka Di dalam Ekonometrik ini Nah teknik-teknik Bagaimana Eksponensial Logaritma Sudah tahu ya Kita tinggal pakai aja Jadi kalau muncul Bahasa-bahasa itu Lock Anda sudah connect Sudah Bisa membayangkan Kemudian ada Minimum Maksimum Kapan titim Minimum Maksimum Nah ini biasanya Yang sudah ekpan Minimum Kalau di ekonomi Apa? Minimum Kos Kos Yang maksimum Apa? Di dalam ekonomi Profit Maksimum Laba Minimum Kos Itu fungsi Constraint Di dalam ekonomi Yang harus Tujuan ekonomi Itu meminimumkan Biaya Dan memaksimumkan Memaksimumkan Laba Jadi kita bisa Formulasikan Tujuan Objektif Funksinya Sehingga kita bisa Peroleh Satu model Yang Tepat Dalam Menggambarkan Fenomena Ekonomis Ini basic skill Harus bisa Harus bisa Harus Jangan Terlalu asing Dengan Oke Kemudian Ada statistik Nah ini Bahasa Di dalam Matematik Ini fungsinya Sebagai bahasa Di dalam Ekonometri Bagaimana cara Mengukurnya Maka Mengukurnya Adalah dengan Menggunakan Statistik Saya coba Balik Ke fungsi Tadi Nah ini ada Model linear Coba Kita ulang Ini Model linear Seperti ini Coba QD Permintaannya Sama dengan Alpha Tambah Saya ubah Ini masih Nah Y Sama dengan A Tambah X Kita definisikan Y ini adalah Permintaan Barang X X adalah R A Konstanta B Adalah Coefficient Coefficient Yang perlu Kita kan Ini Ini semua Adalah Bahasa Dalam Matematik Ini baru Rumusan Matematik Yang dikatakan Kita ukur Secara Statistik Itu apa Ini yang Membedakan Kalau dia punya Nah Disini Dia letak Perbedaan Ada Error term Dimana Itu adalah Ini tidak lain Merupakan Statistik Sedangkan Yang bagian ini Adalah Dikombinasikan Diukur Dia perlu Error Ini definisi Dulu Ini definisi Nah Ini yang Kita masukkan Dengan Ekonometrik Ada Bahasanya Ini Ada Pengukuran Jadi Kalau kita Menggabungkan Bahasa Ekonometrik Kesemuanya Ini disebut Model Permintaan Kenapa Definisinya Ini Kita harus Ulaikan Ini Ini namanya Definisi Operasional Variable Harus Kita beri Nama Y Ini adalah Permintaan X Adalah Harga Maka Maka Ada Economic Meaning Ada Makna Ekonomik Nah Datanya Dimana Datanya Di Y Cari Di harganya Kita cari Berapa Jumlah Permintaannya Maka Kita bisa Ukur Errornya Kita bisa Dapatkan Parameter Yang Perlu Dihitung Dalam Ekonometrik Adalah Ini Ini Kalau dapat Angka itu Maka baru Kita bisa Lahirkan Mengambil Keputusan Dan membuat Kebijakan Atau Melakukan Prediksi Atau Melakukan Peramalan Bagaimana Prospek Penjualan Kedepannya Ini dia Kuna Ekonometrik Oke Ada yang mau Ditanyakan Itu dia Silahkan Yang mau Ditanyakan Kita diskusi Saja Keliatannya Penuh Rame Saya kembali Ke Tadi Nah Itu dia Kemudian Di dalam Kita membuat Model Nanti Ada Notasi Simbol 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 Alfa Beta Gamma Kemudian X1 Kemudian Kalau kita Taruh Dia di Kakinya Subscript X1 Yaitu XT XI Nah Nanti Coba Kita Jelaskan Supaya Kita Tidak Terlalu Tidak Paham Membaca Artikel Artikel Yang Dikuarkan Dari Jurnal Jurnal Oke Kita Lanjut Nah Ini Tahap-tahap Yang Di Perlukan Di dalam Ekonometri Nah Anda tinggal Fokus Kemana Nanti Kalau Anda Mau Nulis Atau Melakukan Penelitian Tentukan Teori Mana Yang Anda Mau Teliti Nah Kemudian Kalau Sudah Dapat Teori Itu Anda Lakukan Formulasinya Misalnya Misalnya Teori permintaan yang mau digunakan Bisa Bisa saya tulis Oke Teori permintaan Maka Anda Formulasikan Modelnya Cari datanya Taksir Parameter Tadi Yang Alpha Dan Beta A Dan B Berserta Error Ini Disebut Estimasi Kalau Sudah Dapat Angkanya Maka Sudah Bisa Kita Menguji Apakah Teori Tadi Berlaku Tergantung Teori Mana Teori Permintaan Tadi Maka Kita Membuktikan Apakah Harga Itu Berpengaruh Negatif Terhadap Permintaan Barang Barang Apa Barang Cabai Kalau Sudah Benar Secara Teori Maka Kita Bisa Lanjutkan Interpretasi Apa Interpretasi Mengartikan Angka-angka Itu Kalau Sudah Selesai Di Situ Kita Bisa Lakukan Prediksi Ramalan Dan Membuat Suatu Kebijakan Mana Sophie Ini Kalau Hasilnya Itu Tidak Balik Katakanlah Harganya Itu Berpengaruh Positif Sedangkan Teorinya Berpengaruh Negatif Maka Kita Formulasi Reformulasi Model Mungkin Ada Kesalahan Dalam Spesifikasi Mungkin Ada Kesalahan Dalam Menambahkan Jumlah Pariabel Maka Kita Balik Lagi Kembali Lakukan Ram Kalau Sudah Benar Maka Ikuti Langkah Ini Cuma Tahap Ini Yang Dilakukan Dalam Kita Menulis Penelitian Atau Melakukan Penelitian Pada Tahap Pengolahan Data Dan Interpretasi Mengisi Bag 5 Analisis Dan Pembahasan Tahap Ini Penting Untuk Dilakukan Disini Ini Bab 5 Dan Ini Bab Kesimpulan Dan Saran Ini Bab 1 2 Sampai 3 Di Dalam Kerangka Atau Struktur Penelitian Ilmiah Ada Pertanyaan? Oke Jika tidak ada Kita Lanjut Coba Dirangkum Nanti Perkilihan Hari Ini Nanti Malam Sebelum Jam 12 Kirimkan Rakuman Jadi Catatan Hari Ini Anda Catat Cepat Tadi Anda Tulis Lagi Dalam Bahasa Anda Kirimkan Hasil Bahasa Itu Ke Saya Di Google Basel Kita Mencoba Mempraktekan Bagaimana Belajar Dan Berlatih Agar Benar-benar Membekas Bisa Ingat Dengan Baik Kemudian Ini Soal Tahun Lalu Kalau Ini Saya kasih PR Nanti Ada Absensi Ada Buku-buku Referensi Ada Banyak Anda Bisa Lihat Di RPS Yang Sudah Saya Bagikan Kepada Kalian RPS Itu Berisikan Topik-topik Yang Akan Kita Bahas Di Setiap Kekuliahan Sampai Ujian Akhir Nah Ujian Akhir Ataupun Ujian Tengah Semester Itu Mengevaluasi Sejauh mana Pemahaman Anda Tapi yang Paling Penting Dari Semua Itu Anda Membuat Project Project Berupa Semacam Mini Skripsi Tidak 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 Perlu Tebal Tebal Yang Paling Penting Teorinya Ada Modelnya Ada Datanya Ada Run Pakai Aplikasi Yang Dalam Perguliahan Akan Kita Pelajari Jadi Harapan Saya Tetap Fokus Nanti Di Tengah Tengah Ini Kadang Kadang Ada Yang Tidak Familiar Dengan Matematik Jangan Terlalu Kautir Tapi Saya Harus Jelaskan Jangan Terlalu Kautir Yang Paling Penting Kita Adalah Dipraktek Dalam Melakukan Estimasi Dan Setelah Di Estimasi Yang Paling Penting Lagi Adalah Bagaimana Menginterpretasi Apa Arti Parameter Ini Apa Arti 0,8 Dari Koeficien Harga Itu Nah Ini Teori Ada Penting Lagi Kalau Kita Ambil Teori Permintaan Maka Kita Merujuk Pada Teori Elastisitas Kalau 0,1 Apa Elastis Atau Tidak Elastis Elastis Itu Apa Apa Kaitannya Dengan Harga Cambi Atau Harga Ikan Nasi Ini Elastis Itu Apa Angka Itu Akan Menunjukkan Elastis Atau Tidak Elastis Itu Dalam Teori Permintaan Jadi Sangat Tergantung Teori Maka Dengan Teori Itulah Anda Melakukan Analisis Ini Ada Ramu Ramana Tan Mungkin Ada Panduan Nanti Panduan Menggunakan Aplikasi Sebenarnya Menarik Menarik Dan Cukup Menyenangkan Anda Lakukan Meran Data Yang Anda Dapatkan Kegiatan Selanjutnya Adalah Mencari Data Sebelum Melakukan Semua Itu Setelah Dapat Anda Saya Mau Melakukan Melakukan Mengolah Data Tentang Model Permintaan Maka Kumpulkan Data Permintaan Apa Harga Dan Permintaan Permintaan Cabi Permintaan Ikan Asin Permintaan Buah-buahan Harus Ada Harganya Berapa Banyak Harganya Bisa Perhari Bisa Perbulan Bisa Pertahun Berapa Range Kita Lihat Nanti Di Teori Teori Regresinya Di Statistik Berapa Tahun Yang Boleh 10 Tahun Lebih Atau 20 Tahun Atau Kita Ambil Harian Selama Satu Bulan Maka Kita Boleh Observasinya Selama 30 Hari Baru Bisa Kita Regres Seperti Itu Kita Pakai Aplikasi Kalau Hitung Manual Akan Sulit Kita Juga Akan Melakukan Perhitungan Secara Manual Baik Ada yang Mau Ditanyakan Sudah Jelas Kurang Jelas Sangat Tidak Jelas Paham Kurang Paham Atau Sangat Tidak Paham Baik Having fun Belajar Terus Dengan Semangat Saya Ingatkan Sekali lagi Jangan Terlalu Khawatir Nanti Dengan Ada Hal-hal Yang Tidak Familiar Karena Kita Kuncinya Di Aplikasi Di Aplikasi Anda Bisa Olahnya Dan Bisa Memaknai Dengan Baik Dengan Keliti Dan Anda Tahu Itu Oke Kita Sebagai Hari Ini Karena Saya Mau Pertanyaan Dari Kalian Saya Mau Tanya Mengenai Masa Tugas Tadi Pak Tugas Tugas Ditulis Tangan Atau Diketik Jelas Tadi Usahakan Ada Berarti Diketik Nanti Dikirim Ke Kelas Lumpa Kita Belajar Terus Menulis Bagaimana Menulis Dengan Rapi Huruf Kapitalnya Sekaligus Belajar Teknik Ekonometrik Jadi Kalau Tidak Digunakan Sekarang Bagaimana Ganti Form Itu Masih Banyak Teman-teman Yang Belum Familiar Dengan Itu Ganti Form Merapikan Rata Kiri Kanan Membuat Table Karena Table Banyak Membuat Gambar Di dalam Microsoft Lompat Dilatih Sekarang Susah Gitu Nisha Suryani 2101 Saya Baca Oke Ada Yang lain Pak Itu kan Di Classroom Ada Dua Soal Di Port Point 1 Sama Di Soalnya Ada Definisi Teori-teori Para Ahli Satu Sama Rangkuman Ekonometri Kata Dipak Berarti Dua Yang Rangkuman Itu Yang Kumpul Nanti Malam Yang Definisi Itu Nanti Dikumpulkan Jadi Anda Uraikan Nanti Saya Kasih Link Yang Lain Untuk Nanti Malam Jadi Sebelum Tidur Dikumpulkan Sebelum Tidur Anda Menulis Habis Makan Bagi Yang Makan Malam Karena Ada Yang Makan Malam Lalu Setelah Boleh Di Foto Jadi Simpel Foto Kirimkan Saya Atau Di Scan PDF Cam Scan Jadi Yang Definisi Tadi Coba Anda Uraikan Lama Anda Kirim Ke Absen Sih Hari Ini Itu Yona Ya Pak Nisa Sudah Kirim Kan Yang Yang Masalah Bapak Tanya Yang Bukan Dislet Per Point Yang Terakhirnya Yang Menurut Para Ali Ada Nisa Kirim Setengah Disitu Tadi Nanti Diskusikan Lagi Kalau Di Sini Dari Room Boleh Diskusikan Nanti Seleb Mau Diskusikan Silahkan Tuliskan Sesuatu Apa Itu Ekonometrik Tambahkan Ahli-Ahlinya Siapa Anda Bisa Browsing Tapi Setelah Maksud saya Begini Anda Baca Pahami Dulu Definisi Kena Enggak Dengan Kuliah Saya Tadi Baru Anda Tulis Kalau Belum Paham Jangan Tulis Menyalin Tapi Kita Enggak Paham Sangat Bahaya Hanya Sekedar Memenuhi Tugas Yang Enggak Paham Jangan Tulis Yang Anda Paham Dan Kaitkan Dengan Yang Saya Sampaikan Artinya Yang Saya Sampaikan Sudah Saya Rangkumkan Memang Khusus Untuk Kalian Tulis Tuliskan Definisinya Itu Apa Sebagai Tandas Kemudian Kuliah Semua Hari Ini Coba Ditulis Ulang Sebagai Catatan Kalian Sendiri Kalian Simpan Rapi Saya Catatan Kuliah Masih Ada Sampai Sekarang Karena Saya Tulis Ulang Sehingga Jumlah Catatannya Banyak Yang Saya Tulis Pagi Ini Berbeda Yang Saya Tulis Ulang Nanti Malam Akan Lebih Dan Itu Melatih Kita Menulis Waktu Ujian Yang Tidak Perlu Belajar Lagi Karena Sudah Tiap Hari Kita Belajar Jadi Menjelang Hari Hujian Saya Jalan Jalan Main Main Karena Tiap Hari Saya Belajar Pagi Kuliah Malam Saya Menulis Membaca Kuliah Tadi Pagi Membayangkan Apa-apa Saya Tulis Selah Tiap Hari Begitu Minggu Depan Nanti Ini Konsep Belajar Minggu Depan Baca Lagi Yang Kita Tulis Malam Ini Munggu Depan Baca Lagi Sebelum Kita Masuk Kuliah Ulang Ulang Terus Sampai 16 Pertumuan 14 Karena Yang Dua Itu Adalah Ujian Itu Akan Memukas Dan Pada Hari Ujian Pinal Tapi Khususus Di Ekonometrik Statistik Dan Matematik Tidak Cukup Itu Aja Harus Berlatih Matematik Misalnya Matrik Menghitung Determinan Kalau Tidak Kita Praktekan Tidak Bisa Kita Ganti Ganti Soalnya Tidak Hanya Paham Oh Ya Begini Sudah Tidak Data Data Kumpul Kumpul Dulu Akan Ada Data Kalau Tidak Kita Cari Cari Di Bank Indonesia Ada Di BBS Statistik Ada Dan Sumber Sumber Data Disitu Oke Anything Else Refi Sela Google Classroom Belum Lancar Tolong Dibantu Sela Di Google Classroom Walian Apa Kabar Walian Baik 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 Jika Tidak Ada Pertanyaan Lanjutkan Diskusi Boleh Stay Disini Sambil Berdiskusi Atau Boleh Tapi Ingat 10.30 Sudah Dikumpulkan Apa Itu Ekonometrik Yang Menurut Para Ahli Tadi Dan Nanti Malam Saya Kasih Link Satu Berapa Baris Betik Aja Disitu Terus Langsung Jadi Kirimkan Ke Saya Nanti Saya Baca Saya Kembalikan Hari Ini Terus Biasa Saya Kasih Very Good Very Impressive Gitu Gitu Saya Kasih Ponten Angkanya Itu Saja Insyaallah Kita Menjumpa Lagi Kedepan Ingat Ini Bukan Belajar Saja Tetapi Juga Berlatih Berlatih Harus Latihan Nantinya Tahap Pertama Mungkin Konsep Baik Jaga Kesehatan Mudah-mudahan Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Tetap Sehat Dan Bisa Meneruskan Objektivitas Dan Ibadah Kita Sebagaimana Seharusnya Dan menjadi Kewajiban Kita Baik Saya Akhiri Lanjutkan Di Classroom Dan Kiripkan Boleh berdiskusi Di sini Atau Boleh Demikian Desi Jangan Lupa Kontra Kuliahnya Nanti Di Tengk 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 Nanti Kita Serah Terima Kontra Kita Putul Seperti Penjabat Penjabat Baik Saya Kira Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh